Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan ini, video Nasib dan Hoki akan membahas mengenai keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari alias melek bengi. Jika panjenengan renungkan, ada banyak sekali jalan bagi kita semua agar lebih dekat dengan sang pencipta. Kita harus memahami bahwa hidup di dunia ini tidaklah kekal dan abadi. Namun ada kehidupan lain yang setia dan tidak pernah ingkar dengan janjinya, yaitu kematian. Kematian sering diajarkan bukan sebagai akhir dari kehidupan, namun justru permulaan dari kehidupan yang kekal dan abadi. Sehingga banyak orang yang menempuh berbagai cara agar kelak bisa mendapatkan hidup yang baik setelah kematiannya. Salah satu cara yang sering dilakukan oleh para simbah kita pada zaman dahulu adalah dengan melakukan yang namanya tirakat melek bengi, yaitu suatu laku spiritual seperti puasa, zikir, doa, ataupun meditasi yang dilakukan sepanjang malam untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari, namun harus diingat bahwa mereka tidak tidur karena dengan sengaja melakukan laku spiritual tertentu, bukan tidak tidur karena bekerja malam ataupun gabut terbayang mantan. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari urutan yang pertama, adalah melatih diri panjenengan pribadi untuk senantiasa berbuat baik, dimanapun dan kapanpun. Ketika panjenengan terbiasa tidak tidur dan bertirakat di malam hari, maka panjenengan akan semakin dekat dan lebih mengenal dengan diri panjenengan sendiri. Dikatakan bahwa orang yang semakin mengenal dirinya sendiri, otomatis juga akan semakin mengenal Tuhan. Jika panjenengan orang yang dekat dengan Tuhan, maka segala sifat dan perilaku yang panjenengan tunjukkan adalah cerminan dari welas asih dan kebaikan Tuhan kepada umatnya. Hal inilah yang akan menjadikan panjenengan selalu berbuat baik kepada siapapun. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari urutan kedua, adalah membiasakan panjenengan untuk senantiasa hidup dengan penuh kesederhanaan. Jika panjenengan rutin melakukan tirakat melek bengi, maka panjenengan sebagai jagad cilik akan semakin terhubung dengan jagad gede atau alam semesta ini. Panjenengan akan mulai menyadari satu hal penting lagi sebagai manusia, yaitu bahwa sebagai manusia, kita ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan alam semesta yang maha besar ini. Hal tersebut akan semakin menyadarkan panjenengan, bahwa di dalam hidup ini tidak perlu memperlihatkan yang namanya kesombongan. Hiduplah sesuai dengan keadaan, manusia hanyalah sebutir debu di hadapan Tuhan sang pencipta alam. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari urutan ketiga, adalah panjenengan akan semakin bisa berpikir lebih positif mengenai semua hal. Ketika panjenengan melek bengi dan kemudian bermeditasi ataupun laku spiritual lainnya, maka panjenengan seringkali juga akan masuk ke dalam suatu fase di mana bisa merasakan keheningan dan ketenangan yang sesungguhnya. Panjenengan akan bisa mencapai apa yang dinamakan dengan kejernihan hati dan pikiran, di mana hal ini akan membuat panjenengan memiliki sudut pandang dan pola pikir yang selalu positif terhadap segala hal yang terjadi. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari urutan keempat, adalah panjenengan memiliki pribadi yang tidak mudah menyerah dan putus asa ketika menghadapi berbagai halangan. Seseorang yang mulai bisa mengenali dirinya yang sejati, maka dia akan paham bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kehidupannya, adalah bagian dari rencana besar alam semesta, sehingga ketika dia sedang berada di posisi atas ataupun bawah roda kehidupan, dirinya akan tetap semangat dan selalu bersyukur. Ketika hati panjenengan sudah berisi keyakinan bahwa cobaan Tuhan tidak akan lebih besar dari kemampuan panjenengan untuk mengatasinya, maka panjenengan akan menjadi pribadi yang optimis dan tidak mudah patah semangat dalam menghadapi apapun. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari urutan kelima, adalah panjenengan semakin mudah dalam menguasai berbagai macam keilmuan. Setiap orang memang diciptakan dengan kemampuannya sendiri-sendiri, ada yang mudah dalam memahami dan menyerap ilmu namun ada juga yang sebaliknya, itulah mengapa manusia memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Akan tetapi ketika panjenengan rutin tirakat melek bengi, maka wadah keilmuan panjenengan akan bisa melebar dan menguat. Hal ini akan menjadikan panjenengan mudah memahami dan menerima suatu keilmuan terutama ilmu spiritual, dan juga jika panjenengan sebelumnya sudah memiliki ilmu kanuragan tertentu, maka akan menjadi semakin sepuh dan ampuh. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari urutan yang ke-6, adalah panjenengan akan lebih mudah dalam mewujudkan cita-cita ataupun hajat. Ketika panjenengan melek bengi dan berlaku tirakat, maka harapan-harapan yang panjenengan panjatkan dalam untayan doa akan lebih mudah terkabulkan. Hal tersebut selain karena panjenengan bisa berdoa lebih khusyuk, vibrasi panjenengan juga akan lebih meningkat dari biasanya. Energi doa yang dipancarkan oleh panjenengan di mana sedang dalam vibrasi tinggi, akan lebih cepat sampai kepada sang penguasa alam semesta, dan akan lebih cepat pula dikembalikan lagi dalam wujud doa dan harapan yang menjadi nyata. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari urutan yang ke-7, adalah panjenengan akan semakin waspada dan meningkat kesadarannya. Ketika panjenengan sedang tertidur, maka panjenengan sedang dalam posisi yang paling lemah secara fisik maupun spiritual, karena tanpa bisa disadari, hal-hal buruk apapun bisa terjadi ketika panjenengan sedang tidur. Ketika panjenengan terbiasa terjaga di malam hari yang tentunya dibarengi dengan olah batin, maka panjenengan akan banyak terhindar dari serangan-serangan gaib yang mungkin datang dari musuh terselubung panjenengan. Salah satu alasan yang membuat santet dan guna-guna gagal mengenai targetnya adalah karena target tersebut masih sadar alias belum tidur. Sehingga jika suatu saat panjenengan sedang melekbengi dan tiba-tiba saja ada yang meledak di atas atap rumah, maka tidak usah kaget. Hal tersebut adalah kiriman metafisika yang gagal. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari urutan ke-8 adalah panjenengan memiliki rasa batin atau indera ke-6 yang lebih peka. Ketika berbicara mengenai mata batin dan indera ke-6, tidaklah selalu berhubungan dengan kemampuan untuk melihat gaib, namun lebih kepada kepekaan rasa hati, seperti lebih mudah memahami perasaan orang lain, ataupun mampu merasakan kehadiran energi. Ketika panjenengan rutin melakukan meditasi atau tirakat lainnya di sepanjang malam, maka hal tersebut akan membantu panjenengan untuk lebih bisa menenangkan pikiran, dan ketika pikiran sudah menjadi tenang, maka panjenengan akan bisa mendengarkan suara hati yang sejati. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari urutan yang ke-9 adalah panjenengan mungkin akan bisa membuka mata ketiga. Hal ini dikatakan mungkin karena memang ada yang bisa dan ada pula yang tidak. Namun jika ritual melek bengi panjenengan memang hanya fokus pada meditasi, maka peluang panjenengan untuk terbuka mata ketiganya memang lebih besar. Meditasi bisa membuang semua energi buruk dari dalam tubuh panjenengan dan meningkatkan kemampuan untuk fokus. Kemudian jika panjenengan berhasil menyalurkan dan memusatkan semua energi pada titik di tengah kening, kalau beruntung, panjenengan akan mengaktifkan cakra ajna atau mata ketiga. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari urutan yang ke-10 adalah jika panjenengan memiliki hodam pendamping, maka akan cepat selaras energinya. Rutin laku tirakat sepanjang malam akan membuat wadah spiritual panjenengan menjadi kuat dan besar. Hal ini akan membuat energi antara hodam pendamping dengan panjenengan mudah dan cepat selaras. Bahkan selain itu, juga akan membuat daya dari hodam tersebut semakin besar. Bahkan bagi panjenengan yang memang tidak memiliki hodam, lelaku tirakat di sepanjang malam secara rutin bisa menarik kehadiran hodam berenergi positif. Demikianlah video mengenai 10 keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan panjenengan semuanya. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu diberikan kelimpahan dan kemudahan dalam mencari nafkah dan rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!